. Kelompok separatis Donbass yang didukung Rusia melancarkan serangan ke basis militer Ukraina di dua wilayah. Tak tanggung-tanggung, pasukan separatis membombardir pasukan Ukraina dengan roket anti-tank portable. Pada minggu 30 Januari 2022. Dalam laporan yang dikutip dari Ukraine Form, serangan pertama terjadi di wilayah Stansia Luhanska, 16 km sebelah timur Luhansk. Dengan menggunakan roket anti-tank portable, kelompok separatis pro-Rusia membombardir basis pertahanan militer Ukraina. Tak hanya itu, serangan juga terjadi di wilayah Vyschevik, 25 km sebelah timur Mariupol. Di zona ini, pasukan separatis menembakkan senapan mesin granat dan juga roket anti-tank portable. Menuju Stansia Luhanska, musuh melepaskan tembakan dari senjata anti-tank portable yang dipasang pada tripod, bunyi pernyataan pasukan JFO Ukraina. Di dekat Piscecek, pemberontak menembakkan senapan mesin granat dan senjata anti-tank portable yang dipasang di tripod, lanjut pernyataan tersebut. Akibat serangan ini, seorang tentara Ukraina dikabarkan mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!